Anak Raja Wali, Jilid 03. Hokan yang waktu itu merasakan hatinya sangat hancur telah berlari-lari dengan cepat sekali tanpa arah tujuan yang pasti. Dia berlari-lari kemana saja kedua kakinya itu membawanya. Setelah berlari-lari sekian lama dan telah berada di luar perkampungan tersebut, Hokan baru berhenti berlari. Dengan sikap kalap dia memukuli kepalanya. Kim Hoa! Kim Hoa! Betapa kejamnya kau menjerit-jerit Hokan beberapa kali. Dan Hokan telah menangis duduk mendeprok di tanah. Waktu itu terlihat betapa Hokan tengah merenungkan kesedihan hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah lima tahun lebih mencari-cari Kim Hoa, dan akhirnya dia berhasil bertemu dengan wanita yang sangat dicintainya itu, dia harus menelan kepahitan seperti sekarang ini. Karenanya, betapa periluka di hati Hokan. Setelah puas menangis akhirnya Hokan berdiri kemudian melangkah perlahan-lahan. Dia bersenandung, membawakan lagu percintaan yang sangat sedih dan merana sekali. Suaranya itu tergetar, bagaikan berada di antara jurang kedukaan dan di antara getar isak tangisnya. Ketika Hokan tengah melangkah dengan keadaan seperti kehilangan semangat, di saat itulah tampak betapa dari arah depannya telah mendatangi seseorang, dengan tindakan kaki yang cepat sekali. Dia adalah seorang pemuda berusia antara 24 tahun, berpakaian sebagai seorang pelajar, dengan kopiah warna coklat tua, dengan jubah pelajar berwarna abu-abu. Waktu melihat keadaan Hokan, pemuda pelajar tersebut memperlihatkan sikap terheran-heran, sampai akhirnya dia berseru nyaring dan bertanya. Oh, kesulitan dan kesusahan hati apakah yang tengah melanda dirimu, wahai manusia yang cepat putus asa. Hokan tengah berduka, dan dia jadi tersinggung mendengar pemuda pelajar tersebut yang dianggapnya tengah mengejeknya. Dia telah berhenti melangkah, lalu menoleh dengan sorot metu yang beringas, sampai akhirnya dengan geram dia bilang, tidak perlu kau mencampuri urusanku. Pemuda pelajar itu tersenyum, dia bilang, benar, benar, memang tidak seharusnya aku mencampuri urusan seseorang yang tak ku kenal. Akan tetapi kulihat engkau demikian bersedih, apakah terdapat sesuatu kesulitan yang tidak bisa kau pecahkan? Hokan yang tengah bersedih jadi tidak bisa menguasai dirinya, tahu-tahu dia telah melompat cepat sekali ke dekat pemuda pelajar itu. Kau terlalu rewel sekali bentaknya. Dan Hokan pun bukan hanya membentak begitu saja, sebab dia pun telah menggerakkan tangan kanannya memukul kepada pemuda itu. Pemuda pelajar tersebut kaget bukan main, karena dah merasakan, belum lagi serangan itu tiba, pakaiannya telah berkibaran terkena angin serangan yang sangat kuat sekali. Maka dia bisa memakluminya, tentu Hokan bukan orang sembarangan, karena pada pukulannya tersebut terlihat kekuatan tenaga luakang yang dahsyat sekali. Maka cepat-cepat pemuda pelajar tersebut mengelakkan diri dengan melompat ke samping kanan. Ohoy, betapa berbahaya sekali. Betapa berbahaya sekali kata pemuda pelajar itu kemudian dengan suara bergurau. Dan kenapa kau harus marah-marah beringas seperti itu? Hokan kelihatan bertambah gusar, karena dia melihat betapa pukulannya itu berhasil dihindarkan oleh pemuda pelajar tersebut dengan sangat mudah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyerang lebih dasyat pula. Pemuda pelajar tersebut kali ini tidak berkelit, dia menantikan di saat serangan itu telah menyambar dekat padanya, barulah pemuda pelajar tersebut menangkisnya. Tangkisan yang dilakukan oleh pemuda pelajar tersebut berhasil membuat serangan Hokan tertangkis, Malah waktu itu Hokan merasakan pergelangan tangan kanannya jadi sakit sekali, Sampai dia mengeluarkan seruan tertahan dan melompat mundur beberapa langkah. Hokan telah melompat mundur lagi dan kemudian menjatuhkan diri duduk mendeprok di tanah sambil menangis menggerung-gerung. Pemuda pelajar itu jadi memandang tambah terheran-heran atas sikap Hokan. Tadi dia begitu beringas dan telah menyerangnya dengan serangan yang hebat sekali. Akan tetapi, sekarang Hokan menangis menggerung-gerung. Apabila dilihat dari tenaga pukulannya, kepandayan Hokan tentunya bukan kepandayan yang rendah, dan tidak seharusnya karena gagal dengan kedua serangannya itu dia jadi menangis begitu sedih. Kenapa kau tanya pemuda tersebut akhirnya karena terheran-heran dan terdorong dengan penasaran ingin tahunya. Akan tetapi Hokan masih juga menangis demikian sedihnya, seakan-akan dia tidak mempedulikan pemuda pelajar itu, dia tengah melampiaskan kesedihan hatinya. Di kala itu terlihat si pemuda pelajar tersebut semakin digeluti oleh perasaan terheran-herannya dan juga perasaan tidak mengerti. Apakah memang benar engkau tengah menghadapi kesulitan yang tidak bisa dipecahkan olahmu sendiri? Jika memang kau mau menceritakan kesulitan itu kepadaku, siapa tahu aku bisa membantumu. Mendengar pertanyaan terakhir dari pemuda pelajar ini, tiba-tiba Hokan mengangkat kepalanya. Hem, engkau hendak membantuku? Benarkah itu tanya Hokan sambil menyusut air matanya. Pemuda pelajar tersebut mengangguk dengan segera dan pasti. Ya, kau ceritakanlah kesulitan apa yang tengah kau hadapi. Jika memang aku bisa membantumu, tentu aku ingin sekali membantu kau dari kesulitan yang ada itu. Hokan tidak segera bicara, dia berdiam dengan air mati yang terus turun berlinang. Setelah menyusut lagi, barulah dia bilang, sebenarnya, sebenarnya, aku tengah merasa terhina sekali. Merasa terhina? Oleh siapa? Mengapa begitu tanya pemuda pelajar tersebut? Hokan tidak segera menyahuti, dia mengangkat kepalanya mengawasi pelajar tersebut. Sampai akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam dan menghapus air matanya, karena dia rupanya memang telah berhasil menguasai dirinya. Sebenarnya, kata Hokan akhirnya, aku tengah bersakit hati dihina oleh seseorang. Siapa yang menghinamu tanya pemuda pelajar tersebut dengan perasaan ingin tahunya. Menurut apa yang kulihat, engkau memiliki kepandayan yang cukup tinggi, dan tidak sembarangan orang bisa menghinamu. Hokan mengangguk. Benar, akan tetapi orang itu menghinaku bukan tubuh atau juga diriku, dia menghinaku dengan kata-katanya menyahuti Hokan akhirnya, dengan suara yang tersendat di antara isak tangisnya. Mengapa engkau membiarkan begitu saja dirimu dihina oleh orang itu tanya pelajar tersebut? Aku, aku, apa yang harus kulakukan tanya Hokan seperti tergagap. Mengapa engkau membiarkan saja dirimu dihina oleh orang itu tanpa kau berusaha menghajarnya tanya pemuda pelajar itu lagi sambil mengawasi Hokan berapa saat lamanya? Hokan menghela nafas. Apa yang bisa kau lakukan, justru yang telah menghina diriku itu adalah orang yang sangat kucintai kata Hokan pada akhirnya. Apa tanda seru tanya pemuda pelajar itu tambah terheran-heran lagi dan tidak mengerti. Hokan menghela nafas samlil mengangguk. Ya, orang yang telah menghina diriku itu adalah orang yang sangat kucintai, akan tetapi dia telah menghina diriku, memperlakukan aku tidak baik, dan juga mendustai diriku sehingga perasaanku jadi hancur kata Hokan akhirnya. Pemuda pelajar tersebut telah mengawasi Loan beberapa saat, kemudian barulah dia bilang. Jadi menghina dirimu itu seorang wanita. Hokan mengangguk. Ya, wanita yang sangat kucintai sahutnya kemudian. Jadi kau mencintai wanita itu tanya pemuda pelajar itu lagi. Benar. Hanya saja wanita itu telah menolak cintamu tanya pemuda pelajar itu lagi. Hokan tidak segera mengiakan, dia mengangkat kepalanya mengawasi pemuda pelajar tersebut beberapa saat lamanya. Sampai akhirnya dia bilang perlahan-lahan, sebenarnya wanita itu juga sangat mencintai aku. Pemoga pelajar ini tambah terheran-heran. Aku tidak mengerti maksud dari perkataanmu, tadi kau mengatakan bahwa engkau dihina oleh wanita yang engkau cintai itu, tentunya dia mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menghina. Akan tetapi sekarang engkau mengatakan bahwa wanita itu juga sangat mencintaimu. Jika memang wanita itu mencintaimu, mengapa dia bisa menghina dirimu? Menyakiti perasaan dan hatimu. Hokan tidak segera menyahuti, untuk sementara waktu dia menghela nafas beberapa kali barulah kemudian menjelaskannya. Sebenarnya, kami berkenalan enam tahun yang lalu, waktu mana memang di antara aku dengan wanita itu saling mencintai. Akan tetapi, suatu hari, aku telah berurusan dengan pihak pemerintah, sehingga aku ditangkap oleh yang berwajib, dan akhirnya ditahan selama setahun lebih. Hal itu terjadi memang atas dasar kesalahanku juga, di mana aku sudah minum arak terlampau banyak sehingga mabok, lantas dalam keadaan mabok seperti itu aku sudah bertengkar dengan seorang tentara kerajaan hingga akhirnya aku telah membunuhnya. Maka dari itu, aku telah tertangkap dan diadili oleh pihak Taekuan, di mana aku ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara selama setahun lebih. Setelah bebas dari tahanan itu, aku segera mencari wanita yang sangat ku cintai itu. Akan tetapi dia sudah tidak berada di kampung kami, dia sudah pergi entah ke mana. Akhirnya ku putuskan buat mencarinya sampai dapat menemukannya. Begitulah, selama lima tahun lebih aku telah mencari-carinya, sampai akhirnya aku dapat menemukannya di kampung itu. Sambil berkata begitu, Hock'an telah menunjuk ke arah perkampungan di dekat mereka, sedangkan si pemuda pelajar telah mengikuti arah yang ditunjuk oleh Hock'an. Kemudian bagaimana tanya pemuda pelajar itu, yang jadi sangat tertarik mendengar cerita Hock'an seperti itu? Apakah wanita itu sudah tidak mencintaimu? Bukan, bukan begitu menyahuti Hock'an cepat dan dengan nada yang tergetar. Lalu bagaimana? Mengapa kau bisa mengatakan bahwa wanita itu akhirnya menghina dirimu? Hock'an menghela nafas dalam-dalam. Wanita itu ternyata tidak mencintai aku, aku telah memperoleh buktinya menyahuti Hock'an. Mengapa terjadi begitu tanya pemuda pelajar tersebut? Karena waktu aku berhasil menemukan jejaknya, dia telah menjadi milik orang lain, telah menjadi istri dari seorang hartawan, dia telah menjadi nyonya bin, istri dari bin Wan Gwe. Oha, kiranya dia telah menipuku dengan semua pernyataannya bahwa dia sangat mencintaiku. Oha, dia telah begitu tega buat mendusaiku dan Hock'an menghela nafas beberapa kali lagi. Walaupun Hock'an berusaha membendung dan mencegah mengucurnya air metu, akan tetapi dia tidak berhasil, karena butir-butir air metu itu telah berlinang turun di pipinya. Sedangkan si pemuda pelajar tersebut jadi menghela nafas dalam-dalam. Dia jadi menaruh rasa ibadah dan kasihan kepada Hock'an. Sudahlah hiburnya. Jika memang kau telah memperoleh bukti bahwa wanita itu tidak mencintaimu, terlebih lagi memang dia sekarang telah menjadi istri orang lain, engkau pun tidak usah memikirkannya lagi, dan engkau pun tidak perlu untuk mengharapkan dirinya lagi. Engkau boleh memilih wanita lain yang sekiranya bisa mencintai dirimu. Hock'an cepat-cepat menggileng waktu mendengar perkataan pemuda pelajar tersebut. Kau jangan kurang ajar katanya dengan sikap yang beringas dan sengit. Mengapa kau mengatakan aku berbuat kurang ajar? Bukankah aku berkata dengan benar, bahwa engkau tidak usah mengharapkan wanita yang telah menghianati cintamu itu dan kini telah menjadi istri orang lain? Tanya pemuda pelajar itu. Hem, apakah kau kira cinta itu mudah untuk dilupakan dan dibuang seperti itu? Hem, apakah engkau kira dengan mudah kita akan segera dapat mencintai wanita lain? Kata Hoan bertambah sengit. Pemuda pelajar itu jadi bungkam mendengar perkataan Hock'an seperti itu. Sedangkan Hock'an seperti kalap telah berkata, Ayo, kau katakan, tidakkah apa yang kubilang itu benar, bahwa cinta itu tidak bisa sembarangan diberikan kepada siapa saja? Aku telah mencintai wanita itu, walaupun dia telah menjadi istri orang lain, akan tetapi aku tetap mencintainya. Hanya saja dia telah menghina dan menyakiti hatiku. Pemuda pelajar tersebut menghela nafas. Nah, jika memang wanita itu telah menjadi istri orang lain, walaupun engkau tetap mencintainya, apa gunanya lagi? Atau memang engkau masih mengharapkan dirinya? Bukankah jika kau berusaha memperolehnya, sama saja engkau menghancurkan rumah setangganya? Akan tetapi aku tetap mencintainya, dan semula, semula ku kira dia mencintaiku kata Hock'an kemudian dengan suara yang sembar. Walaupun apa yang terjadi, aku ingin mengajaknya buat ikut bersamaku, karena aku tetap mencintainya. Akan tetapi, akan tetapi. Suara Hock'an semakin sembar dan dia tidak meneruskan perkataannya itu. Akan tetapi kenapa tanya pemuda pelajar tersebut yang jadi semakin tertarik ingin mengetahui apa yang telah dialami oleh Hock'an. Akan tetapi, tadi, tadi waktu untuk pertama kali bertemu setelah lima tahun lebih kami berpisah, dan sekarang dia telah menjadi milik orang lain, Dia baru mengakui bahwa sejak dulu sampai kini, dia, dia tidak pernah mencintaiku, tidak pernah mencintaiku, dan suara Hock'an semakin sembar, malah air matanya telah menitik turun deras sekali. Oh, jadi tadi dia menyatakan bahwa dulu dia tidak pernah mencintaimu tanya pemuda pelajar itu. Hock'an mengangguk. Bahkan, dia telah mengusir diriku kata Hock'an kemudian. Pemuda pelajar tersebut tertawa. Jika demikian, tidak ada harganya kau mencintai wanita seperti itu kata pemuda pelajar tersebut. Tiba-tiba, bagaikan tersentak oleh gigitan kalajengking, tampak Hock'an telah mengangkat kepalanya dan memandang pemuda pelajar itu dengan sorot metah yang sangat tajam dan beringas sekali. Apa kau bilang tanyanya dengan suara yang mengandung kemarahan? Aku mengatakan wanita itu tidak sepantasnya kau cintai menyahuti pemuda pelajar tersebut. Oh, pemuda terkutuk. Engkau jadi ingin mengejek diriku, heh tanya Hock'an dengan sengit. Sabar, aku sama sekali tak bermaksud mengejek dirimu, akan tetapi memang sudah sepantasnya jika aku memberitahukan kepadamu, bahwa wanita seperti itu sama sekali tidak ada harganya untuk kau cintai. Jika kau telah disakiti seperti itu, dan kau masih mencintainya, itulah perbuatan yang sangat tolol sekali. Kau, kau berani menyebut diriku tolol teriak Hock'an dengan sikap yang beringas. Dia telah menghampiri lebih dekat kepada pemuda itu tampaknya dia bersiap-siap hendak menyerang. Sedangkan pemuda itu tetap berkata dengan sikap yang tenang. Kau tidak perlu marah-marah seperti itu. Mari kita bicara secara baik-baik, karena aku akan menjelaskan duduk persoalan ini, agar engkau tidak menjadi korban kekecewaan diri sebabkan cintamu yang gagal itu. Hem, engkau kulihat memiliki kepandayan yang cukup tinggi, dengan demikian tidak sepantasnya engkau kecewa dan menjadi begitu lemah hanya disebabkan cintamu ditolak oleh seorang wanita. Hock'an tampak tertegun, dan dia mengawasi pemuda pelajar itu dengan sorot metu yang bimbang, sampai akhirnya dia bilang, Baiklah, lalu apa maksudmu dengan berkata begitu tanyanya? Aku ingin mengartikan bahwa engkau masih dapat melakukan banyak perbuatan besar, pekerjaan-pekerjaan penting yang bisa membawa kebahagiaan dan keuntungan buat orang banyak pada umumnya. Mengapa engkau harus selalu menangisi cintamu yang kandas dan gagal itu, terlebih lagi engkau pun mengetahui wanita yang kau cintai itu telah menjadi istri orang lain tanda seru. Dia pun telah memperoleh seorang anak hasil dari perkawinannya dengan hartawan itu kata Hock'an akhirnya dengan suara yang perlahan sekali, seperti juga dia menggumam kepada dirinya sendiri. Dan walaupun demikian, aku sangat mencintainya, mencintai Un Kim Ho A. Waktu berkata begitu, tampak Hock'an tidak bisa menyembunyikan kedukaan hatinya. Un Kim Ho A tanya pemuda pelajar tersebut seperti tersentak kaget. Kau mengatakan wanita yang kau cintai itu adalah Un Kim Ho A. Hock'an mengangguk. Ya, kan kini dia telah menjadi bin Hujin, karena dia telah menikah dengan hartawan si bin itu menyahuti Hock'an. Wajah pemuda pelajar tersebut semakin berubah memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Jadi, jadi yang kau maksudkan adalah istri dari orang yang bernama Bin Chiok Lang tanya pemuda pelajar tersebut. Hock'an tidak segera menyahuti, dia merasakan adanya sesuatu kelainan pada nada pertanyaan dari pemuda pelajar tersebut. Namun akhirnya dia menggeleng. Nama suaminya aku tidak mengetahui, aku hanya mengetahui senya saja, dia si bin kata Hock'an akhirnya. Pemuda berpakaian sebagai pelajar tersebut telah menghela nafas, katanya dengan suara yang menggumam, aneh, mengapa bisa terjadi urusan yang kebetulan seperti ini? Mengapa bisa terjadi demikian kebetulan? Hock'an jadi mengawasi pemuda pelajar itu beberapa saat lamanya, dia tidak mengerti akan sikap pemuda pelajar tersebut. Sampai akhirnya dia bertanya, apa maksudmu dengan mengatakan semuanya terjadi begitu kebetulan? Pemuda pelajar ini telah mengawasi Hock'an dengan sorot metu yang tajam, sikapnya telah berubah dibandingkan dengan tadi. Siapakah kau sebenarnya? Siapa si dan namamu tanya pemuda pelajar itu? Aku? Aku Hock'an menyahuti Hock'an tanpa sangsi sedikit pun juga. Pemuda pelajar itu termenung sejenak, sampai akhirnya tiba-tiba dia berkata dengan suara yang bersenandung. Langit dengan megah, hujan dengan petir, tanah dengan pohon. Siapakah yang bisa merobah semua itu? Dan kemudian dia menoleh kepada Hock'an, tanyanya lagi, kau mengetahui di mana rumahnya bin Wan Gwe itu? Hock'an mengangguk. Ya, aku baru saja dari rumahnya menyahuti Hock'an. Hem, bisakah kau mengantarkan aku ke sana? Tanya pemuda pelajar itu pula. Mengantarkan kau ke sana? Tanya Hock'an sambil mementang sepasang matanya lebar-lebar. Apa maksudmu meminta aku mengantarkan engkau ke sana? Untuk menemui bin Chok'lang menyahuti pemuda pelajar tersebut. Untuk apa? Tanya Hock'an. Untuk membunuhnya. Dan jika memang dia telah kubunuh, berarti istrinya menjadi janda, kau boleh mengambilnya menyahuti pemuda pelajar tersebut. Hock'an jadi tersentak kaget, dia telah memandang pemuda pelajar tersebut dengan sorot metah yang sangat tajam. Kemudian katanya, Oh, siapakah kau sebenarnya? Mengapa engkau ingin membunuh hartawan si bin itu? Ada urusan apakah antara kau dengannya? Pemuda pelajar itu memperdengarkan suara tertawa yang dingin. Hartawan busuk itu harus dibinasakan, dan kau tidak perlu banyak bertanya. Karena jika usahaku itu telah berhasil, bukankah kau bebas buat memiliki istrinya, wanita yang kau cintai itu? Muka Hock'an berubah jadi pucat, bola matanya memain tidak hentinya, dan akhirnya dia bilang, Jika demikian, jika demikian, mari kuantarkan kau ke rumah hartawan si bin itu. Pemuda pelajar itu mengangguk. Begitulah, dia telah mengikuti Hock'an untuk memasuki kampung tersebut lagi. Hock'an telah mengajak pemuda pelajar itu ke depan rumah bin Wan Gwe. Waktu itu keadaan di rumah bin Wan Gwe sangat sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Rupanya para tukang pukul dari bin Wan Gwe tengah merawat diri dari luka-luka yang mereka derita. Kau ketuklah pintu, dan nanti aku yang akan membunuh hartawan busuk itu kata pemuda pelajar tersebut. Tan parul Hock'an mengiakan dan telah menghampiri pintu, yang diketuknya dengan kuat. Dia mengetuk sampai pintu itu tergetar keras. Tidak lama kemudian pintu terbuka, dari dalam melongok seseorang. Hock'an tidak sabar, dia mendorong terbuka daun pintu tersebut. Karena ditolak dengan dorongan yang mengandung kekuatan sangat besar, daun pintu itu menjeblak dan telah membuat orang yang berada di balik daun pintu tersebut kena diterjang daun pintu itu, sampai dia terjengkang dan bergulingan di tanah beberapa kali. Hock'an kemudian dengan langkah lebar telah memasuki rumah tersebut. Sedangkan pemuda pelajar itu juga mengikuti di belakangnya. Dari dalam rumah tersebut, telah keluar dua orang tukang pukul bin Wan Gwe. Hanya saja, waktu mereka mengenali Hock'an, tanpa menegur sepatah perkataan pun juga mereka telah memutar tubuhnya dan melarikan diri dengan segera masuk ke dalam lagi. Pelayan yang tadi membukakan pintu, dan mukanya telah babak belur karena terhajar oleh daun pintu, dengan hidung berlumuran darah dan juga gigi yang pada rontok, telah berlari-lari masuk ke dalam, serta berteriak-teriak, ada rampok. Ada rampok. Tidak lama kemudian tampak beberapa orang keluar dari dalam rumah itu, yang ternyata adalah belasan orang tukang pukul bin Wan Gwe. Akan tetapi, walaupun mereka berjumlah belasan orang, namun mereka semuanya memperlihatkan sikap yang merasa takut-takut dan jari kepada Hock'an. Sedangkan Hock'an telah berseru, panggil bin Wan Gwe keluar. Pemuda pelajar itu tetap berdiam diri saja, dia hanya mengawasi. Tidak lama kemudian bin Wan Gwe memang keluar dengan sikap takut-takut. Di sampingnya tampak istrinya bin Hujin, yang wajahnya masih pucat dan matanya bengul, memperlihatkan bahwa wanita ini baru saja menangis cukup lama. Waktu itu bin Wan Gwe sambil keluar telah bertanya, kekacauan apalagi yang ingin kau timbulkan di sini tanda seru. Akan tetapi baru berkata sampai di situ, dia telah melibat si pemuda pelajar, dia tersentak kaget, wajahnya yang memang telah pucat itu semakin pucat saja. Kau serunya. Kau juga datang kemari? Pemuda pelajar itu telah mendengus dingin. Hem, sekarang telah tiba waktunya buat kau menghadap Giam Loong, membayar penasaran kedua orang tuaku kata pemuda pelajar itu. Muka bin Wan Gwe jadi semakin pucat. Dan dia telah berkata dengan suara tergetar, Langhie, sebenarnya, sebenarnya. Sebenarnya apa tanya pemuda pelajar itu, yang dipanggil dengan sebutan Langhie, tampaknya memang bin Wan Gwe dengan pemuda pelajar itu telah saling kenal. Sebenarnya memang aku ingin menghubungimu, hanya saja aku tidak mengetahui di mana kau akhir-akhir ini berada kata bin Wan Gwe kemudian dengan sikap yang agak sulit. Hem, pemuda pelajar itu telah memperdengarkan suara tertawa dingin, buat apa kau mencoba menghubungiku? Untuk urusan apa? Aku, aku ingin memberikan kepadamu harta yang dititipkan kedua orang tuamu kepadaku kata bin Wan Gwe. Eh, ku kira sekarang tentunya kau telah dewasa, sehingga pantas menerima harta warisan orang tuamu ini. Mendengar perkataan bin Wan Gwe terakhir itu, tiba-tiba meledak suara tertawa pemuda pelajar itu. Hem, kau terlalu licik, bin Cio Kang, katanya dengan penuh kemarahan, sekarang, kau baru mengatakan ingin mengembalikan harta warisan kedua orang tuaku. Tetapi dulu, kau telah begitu serakah buat memiliki harta warisan kedua orang tuaku. Bahkan ibuku, juga beberapa orang adikku, telah kau binasakan. Muka bin Wan Gwe jadi berubah tambah pucat, dia telah berkata dengan sikap yang gugup, jangan sampai kau berkata begitu, bagaimanapun juga aku ini tetap pamanmu, itu hanya fitnah belaka. Mana mungkin aku sebagai pamanmu sampai hati mencelaka ibu dan adik-adikmu tanda seru. Muka pemuda pelajar tersebut berubah merah padam. Dia membentak gusar, bin Cio Kang, dengarlah. Walaupun sekarang kau mengemukakan seribu macam alasan, tetap saja aku akan membunuhmu, karena waktu belasan tahun yang lalu, dengan kejam dan tanpa perikemanusiaan sedikit pun juga, hanya sekedar buat menyerakai harta warisan dari orang tuaku, kau telah begitu tega membinasakan ibu dan adik-adikku. Hmm, sekarang kau bersiap-siaplah buat menerima kematianmu. Langhye teriak bin Wan Gwe dengan suara yang nyaring. Tunggu dulu, kau dengar dulu penjelasanku. Akan tetapi pemuda pelajar itu sudah tidak mempedulikan perkataan bin Wan Gwe. Dia melompat ke depan bin Wan Gwe, dengan maksud buat menghajar binasa padanya. Akan tetapi pada waktu itu bin Hujin telah cepat-cepat menyelap ke depan suaminya, dia menghadapi pemuda pelajar itu dengan berani. Jangan kau ganggu suamiku katanya dengan wajahnya yang tetap pucat, akan tetapi dekat. Hmm, engkau ingin melindungi suamimu tanya pemuda pelajar itu. Sedangkan bin Wan Gwe sendiri telah memutar tubuhnya, tanpa kenal malu dia berusaha untuk melarikan diri ke dalam gedungnya. Tetapi gerakan pemuda pelajar itu, Langhye, sangat cepat sekali. Dia telah melompat ke samping bin Wan Gwe, kemudian menghantam dengan telapak tangan kanannya pada punggung bin Wan Gwe. Seketika bin Wan Gwe jadi terjungkal di atas lantai bergulingan. Sedangkan bin Hujin menjerit menyaksikan itu dan cepat-cepat menubruk suaminya yang dipeluknya kuat-kuat seakan juga nyonya tersebut melindungi suaminya dengan tubuhnya, jika saja ada sesuatu yang bisa mengganggu keselamatan suaminya. Bin Wan Gwe sendiri telah memuntahkan darah segar sebanyak tiga kali, darah yang menggenang di lantai begitu mengerikan sekali, mengiriskan hati. Muka bin Wan Gwe pucat pias. Walaupun hanya terhantam satu kali pada punggungnya, akan tetapi pukulan yang dilakukan oleh pemuda yang bernama Langhye itu memiliki tenaga yang kuat sekali, karena dia bukan sembarangan memukul belaka, dia memukul dengan disertai tenaga dalam pada kepalan tangannya. Tidak mengherankan jika bin Wan Gwe telah tergempur bagian anggota tubuhnya. Jangan menganiaya suamiku. Jangan menganiaya suamiku teriak bin Hujin di antara isak tangisnya. Belasan orang kaki tangan bin Wan Gwe melihat apa yang dialami oleh majikan mereka, segera meluruk akan mengurung Langhye, sebab mereka khawatir kalau-kalau Langhye akan menerjang maju buat menganiaya majikan mereka lagi. Akan tetapi, walaupun mereka telah mengepung seperti itu, tetap saja mereka semuanya yang berjumlah belasan orang tersebut, yang di tangan masing-masing telah mencekal senjata tajam, telah memandang takut-takut kepada Langhye. Mereka menyadari bahwa pemuda ini pun sama halnya dengan hokan yang tangguh dan tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi. Karena dari itu, belasan orang tukang pukul bin Wan Gwe tidak berani sembarangan bergerak untuk menyerang Langhye. Dengan muka yang merah padam tampak Langhye melangkah mendekati bin Wan Gwe yang masih dipeluki istrinya. Sikapnya mengancam sekali. Langhye, kau, kau salah paham, aku, aku sudah difitnah kata bin Wan Gwe bersusah payah, suaranya tidak begitu jelas, karena dia tengah menderita kesakitan yang hebat. Dan setelah berkata begitu, malah bin Wan Gwe memuntahkan darah segar lagi. Bin Hujin menangis terisak-isak. Jangan ganggu suamiku. Mengapa kau hendak menganiaya suamiku? Pergilah, oh, apakah sudah tidak takut pada hamba-hamba negara? Aku akan segera melaporkannya kepada Tai Kuan, Hakim, agar kau manusia jahat memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Namun Langhye tidak menyahuti, dia melangkah maju terus dengan wajah yang bengis mengandung ancaman hendak membunuh bin Wan Gwe. Belasan orang tukang pukul bin Wan Gwe masih ragu-ragu, Tapi waktu melihat Langhye maju terus dan jaraknya dengan bin Wan Gwe sudah tidak jauh lagi, belasan orang tersebut tidak bisa berdiam diri saja. Dengan mengeluarkan suara bentakan, dua orang di antara mereka memergunakan golok masing-masing buat menyerang dari arah belakang Langhye. Langhye melangkah dengan matu memandang tajam kepada bin Wan Gwe, Seperti juga ia tidak mengetahui datangnya serangan membokong dari arah belakangnya. Waktu golok salah seorang kedua penyerangnya itu hampir mengenai punggungnya, Tiba-tiba Langhye mandek, dia telah menekuk sedikit kaki kirinya, Tangan kirinya dikibaskan dan menjapit metu golok orang tersebut dengan kedua jari tangannya, Dan tangan yang saptunya bergerak menyelonong masuk menghantam ulu hati orang itu. Disertai suara jeritan kesakitan, tubuh orang itu melayang ke tengah udara, Karena hebatnya tenaga pukulan yang dilakukan Langhye, Sedangkan goloknya masih tetap terjepit di jari tangan Langhye, Sehingga dia melepaskan cekalannya, Tubuh orang itu ambruk di atas tanah sambil mengerang-erang memegangi ulu hatinya. Dia tak bisa segera berdiri lagi, mukanya pucat pias. Tenang sekali Langhye menggerakkan golok yang dijepitnya buat menangkis golok yang saptunya lagi, Yang tengah menyambar ke arahnya. Benturan terjadi, Golok Langhye, Yang hanya dijepit saja oleh kedua jari tangannya itu telah berhasil membuat golok lawannya patah menjadi dua. Kemudian Langhye mematahkan golok rampasannya. Siapa yang berani ikut campur urusanku mentak Langhye dengan suara yang menyeramkan, Dari matanya memancarkan sinar yang mengandung hawa pembunuhan. Orang kedua yang tadi gagal menyerang punggung Langhye, Malah goloknya telah patah, Jadi kaget tidak terkira, Namun tetap saja dia nekat menerjang dengan goloknya yang telah buntung, Dia bermaksud akan menerjang tanpa mempedulikan keselamatan dirinya. Langhye menyaksikan sikap orang seperti itu, Dia tertawa dingin. Satu kali kibaskan tangannya, Tubuh orang itu terguling ke tempat yang jauh, Sampai empat tombak lebih, Dan kepalanya pusing, Matanya berkunang-kunang, Kemudian rebah tidak sadarkan diri. Lima orang lainnya, Tidak membuang-buang waktu menyerang juga, Walaupun hati mereka gentar menghadapi pemuda yang tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi itu, Akan tetapi keselamatan majikan mereka tengah terancam, Karena dari itu, Mereka nekat menerjang maju.